Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat inspiratif di video kayak saya kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki rak bagian pintu depan pada kulkas yang rusak bahan-bahannya antara lain adalah lem G atau lem korea kemudian tepung kanji teteskan lem korea pada bagian yang akan kita sambung setelah setengah mengering maka rekatkan kedua bagian setelah benar-benar sudah merekat diulangin sekali lagi teteskan pada permukaan kemudian taburkan tepung kanji pada permukaan yang telah diberi lem korea kemudian 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 teteskan kembali lem korea kemudian taburkan kembali tepung kanji ulangi sampai beberapa kali tepung kanji dan lem korea adalah bahan yang mudah didapat banyak dijual bebas di kede besar maupun kecil dan harganya pun sangat sangat terjangkau terima kasih untuk bagian tengah yang akan disambung metodenya sama seperti bagian yang pertama kita sambung hanya ini ada ikatan kawat agar sedikit agak mendapatkan penguatan penguatan yang 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 setelah lem mengering gosok dengan kertas pasir sampai benar-benar halus dan permukaannya rata selamat menikmati inilah hasilnya sahabat rak sudah tersambung sangat kuat terima kasih telah menonton video saya saya sudahi dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video saya